Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat 329 ekor babi positif terjangkit African Swine Fever, ASF, atau demam babi Afrika. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nusa Tenggara Timur DRH Melki Angsar kepada pos-kupang.com, Sabtu 11 Februari 2023. Ia menyampaikan bahwa, strategi yang dilakukan untuk meminimalisir virus ASF adalah dengan menyemprotkan desinfektan ke kadang babi. Sejauh ini yang dilakukan untuk mengantisipasi virus ASF adalah penyemprotan desinfektan kepada kandang babi dan biosecuriti, katanya. Selain itu, kata dia, telah diberikan himbauan kepada peternak babi untuk memisahkan babi yang telah terkena virus ASF dan babi yang masih sehat. Jika sudah melihat tanda-tanda hewan sakit, seperti tidak mau makan, kemudian tidur saja ini sudah pasti hewan ini sakit. Yang harus dilakukan peternak adalah segera melapor kepada petugas untuk dilakukan penyuntikan vitamin bukan langsung dipotong atau dijual dengan harga murah, ujarnya. Lanjutnya, untuk penyakit virus ASF tidak menular kepada manusia jika dikonsumsi dagingnya. Untuk daging babi yang terkena virus ASF dapat dikonsumsi namun tidak dianjurkan, katanya. Dijelaskannya, jika ingin membeli daging babi yang sehat diharapkan pembeli dapat membeli daging yang berasal dari rumah pemotongan hewan, RPH. Jika pembeli mau membeli tanya ke penjual daging babi untuk kasih lihat voucher pemotongan babi di RPH, karena kalau potong di situ sudah pasti dagingnya baik, karena sebelum dipotong diperiksa terlebih dahulu oleh dokter hewan, jelasnya. Lebih lanjut dikatakan, ketika membeli daging babi kualitas dagingnya berbeda. Kalau dagingnya warna ungu kemudian kelihatan pucat dianjurkan untuk tidak membeli. Meskipun penyakit ASF tidak menular ke manusia sehingga kalau babi terkena ASF dagingnya dapat dikonsumsi, namun tidak disarankan untuk dikonsumsi, tegasnya. Ia berharap, dengan upaya yang dilakukan dapat mengurangi virus ASF di NTT dan peternak tidak merasa takut untuk memelihara babi. Untuk peternak babi jangan takut untuk pelihara babi tetap jaga kebersihan dan stop untuk memberikan makan babi dari makanan sisa. Namun dianjurkan untuk membeli makanannya di toko dan sering menyimprotkan desinfektan pada kandang babi, tutupnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.